Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menggelar operasi pasar sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng. Pada kegiatan kali ini 10.700 liter lebih minyak goreng akan didistribusikan ke 29 desa di 6 kecamatan. Upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng saat ini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kali ini Pemkap kembali menggelar operasi pasar tahap 2 dengan mendistribusikan 10.796 liter minyak goreng ke 29 desa di 6 kecamatan di wilayahnya. Enam armada pendistribusi minyak goreng diberangkatkan Bupati Purbalingga di Yahayuning Pratiwi di alaman pendopo di Pokusumo Jumat 11 Maret 2022. Bupati Tiwi menjelaskan sasaran distribusi minyak goreng kali ini untuk desa dengan kategori desa miskin dan miskin ekstrim. Memang masing-masing kecamatan tidak merata seluruh desa, tetapi memang karena kuotanya terbatas, kita prioritaskan terlebih dahulu kepada desa-desa yang masuk ke dalam kategori desa miskin dan desa miskin ekstrim. Jadi upaya ini kita lakukan selain dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, kemudian memenuhi kebutuhan stok minyak goreng ini ya di Kabupaten Purbalingga dan tentunya ini juga dalam rangka membantu masyarakat Kabupaten Purbalingga khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Dengan operasi pasar minyak goreng tahap 2 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Rencananya pihak PMKAP akan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder dan sejumlah BUMN untuk kembali menggelar operasi pasar minyak goreng. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satolit TV, Mewartakan.